Kita awali dari informasi pertama, ekonom senior dari Center of Strategic and International Studies atau CSIS menilai defisit APBN hingga 12 Desember 2023 yang mencapai 35 triliun rupiah akan menjadi tantangan tersendiri bagi capaian perekonomian menjelang tutup tahun ini. Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies atau CSIS, Yose Rizal Damuri, menilai bahwa APBN yang defisit bisa menjadi ganjalan bagi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023. Di mana sepanjang tahun ini, ekonomi dalam negeri terus bergerak positif di tengah tekanan gejolak global. Namun Yose berharap pendapatan pemerintah yang mencapai 2.553,2 triliun rupiah bisa juga menjadi daya ungkit pemerintah dalam mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Kita bisa lebih membuat efektif belanja negara ini. Dan kita masih membutuhkan banyak sekali belanja negara atau pengeluaran negara yang memang ditujukan untuk berbagai hal-hal yang... Terima kasih telah menonton!